Menurut cerita, dahulu kala di tepi pantai dekat kampung bangga, tumbuh sebatang pohon kaili yang tumbuh menjulang tinggi. Pohon ini menjadi arah atau panduan bagi pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama Musal Channel di sini. Kali ini, admin akan bercerita tentang sejarah suku kaili. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe agar admin semakin bersemangat untuk menceritakan sesuatu yang menarik untuk didengarkan. Suku kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang secara turun-temurun tersebar mendiami sebagian besar dari provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Nunggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Dan juga di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Raranggonau. Suku ini juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah. Meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Posong. Masyarakat suku kaili mendiami kampung atau desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Mautong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo, dan Unauna. Sedang di Kabupaten Poso, mereka mendiami daerah Mapane, Uwekuli, dan pesisir Pantai Poso. Untuk menyatakan orang kaili, disebut dalam bahasa kaili dengan menggunakan awalan toh, yaitu toh kaili. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan etimologi dari kata kaili. Salah satunya menyebutkan bahwa kata yang menjadi nama suku kaili ini berasal dari nama pohon dan buah kaili yang umumnya tumbuh di hutan-hutan di kawasan daerah ini, terutama di tepi sungai Palu dan Teluk Palu. Pada zaman dulu, tepi Pantai Teluk Palu letaknya menjorok kurang lebih 34 km dari letak pantai sekarang, yaitu di Kampung Bangga. Sebagai buktinya, di daerah Bobo sampai ke Bangga, banyak ditemukan karang dan lerumputan pantai laut. Bahkan, di sana ada sebuah sumur yang airnya pasang pada saat air di laut sedang pasang. Demikian juga akan surut pada saat air laut surut. Menurut Tutura, dahulu kala di tepi pantai dekat Kampung Bangga, tumbuh sebatang pohon kaili yang tumbuh menjulang tinggi. Pohon ini menjadi arah atau panduan bagi pelaut atau nelayan yang memasuki Teluk Palu untuk menuju pelabuhan pada saat itu di desa Bangga. Suku kaili atau etnik kaili merupakan salah satu etnik yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku kaili disebut etnik kaili. Sementara rumpun suku kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti rumpun kaili rai, kaili ledo, kaili ija, kaili moma, kaili daa, kaili unde, kaili inde, kaili tara, kaili baree, kaili doi, kaili torai, dan lain-lain. Suku kaili mengenal lebih dari 20 bahasa yang masih hidup dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Uniknya, di antara kampung yang hanya berjarak 2 km, kita bisa menemukan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, suku kaili memiliki lingua franca yang dikenal sebagai bahasa ledo. Kata ledo ini berarti tidak. Bahasa ledo ini dapat digunakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa kaili lainnya. Bahasa ledo yang asli belum dipengaruhi bahasa para pendatang, masih ditemukan di sekitar Raranggonau dan Tumpu. Sementara, bahasa ledo yang dipakai di daerah Kota Palu, Biromaru, dan sekitarnya, sudah terasimilasi dan terkontaminasi dengan beberapa bahasa para pendatang, terutama bahasa Mandar dan bahasa Melayu. Bahasa-bahasa yang masih dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu bahasa Tara, yang berada di Tondo, Watutela, Talise, Lasuani, Poboya, Kawatuna, Solove, dan Parigi. Bahasa Rai, bisa kita temukan di Tawaili sampai Ketompe. Bahasa Doi, kita temukan di Pantoloan dan Kayu Malue. Bahasa Unde, bisa kita temukan di Ganti, Banawa, Loli, Dalaka, Towale, dan Kabunga. Bahasa Ado, bisa kita temukan di Sibalaya, Sibowi, dan Pandere. Bahasa Edo, bisa kita temukan di Pakuli dan Tuva. Bahasa Ija, bisa kita temukan di Bora dan Watunonju. Bahasa Da'a, bisa kita temukan di Porame, Balane, Uemanje, dan Dombu, sebagian Jonoge. Sedangkan, bahasa Moma, bisa kita temukan di Kulawi. Dan bahasa Bare'e, bisa kita temukan di Tojo Una-Una dan Poso. Semua kata dasar bahasa tersebut memiliki arti TIDAK. Mata pencaharian utama masyarakat Kayu Malue adalah bercocok tanam di sawah, di ladang, dan menanam kelapa. Di samping itu, masyarakat suku Kayu Malue yang tinggal di dataran tinggi, mereka juga mengambil hasil bumi di hutan seperti rotan, damar, kemiri, dan berternak. Sedang, masyarakat suku Kayu Malue yang dipesisir pantai, di samping bertani dan berkebun, mereka juga hidup sebagai nelayan dan berdagang antar pulau ke Kalimantan. Makanan asli suku Kayu Malue pada umumnya adalah nasi. Karena sebagian besar tanah dataran di Lembah Palu, Parigi, sampai ke Poso, merupakan daerah persawahan. Kadang pada musim Pacekli, masyarakat menanam jagung. Sehingga sering juga mereka memakan nasi dari beras jagung. Campuran beras dan jagung yang digiling. Alat pertanian suku Kayu Malue diantaranya pajekau atau bajak, salaga atau sisir, pomangi atau cangkul, pandoli atau linggis, taono atau parang. Alat penangkap ikan diantaranya panambe, meka, rompo, jala, dan tagau. Berbicara tentang budaya, sebagaimana suku-suku lainnya, di wilayah Lembah Palu, suku Kayu Malue juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial. Memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat itu sendiri. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan. Norano, nora ego, kesenian berpantun muda mudi. Pada upacara kematian, novaimo, menuturkan kebaikan orang yang meninggal. Pada upacara panen atau novunja, penyerahan sesaji kepada dewa kusuburan. Dan upacara penyembuhan penyakit, nobalia, memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit. Pada masa sebelum masuknya agama islam dan kristen, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mantra-mantra yang mengandung animisme. Setelah masuknya agama islam dan kristen, pesta perkawinan dan kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran islam seperti Kitanan, Posuna, Katam, Popatama, dan gunting rambut bayi usia 40 hari Niore Ritoya. Penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama islam. Sebelum masuknya agama ke Tanakaili, masyarakat suku Kaili masih menganut animisme, pemujaan kepada roh nenek moyang dan dewa-dewa sang pencipta. Dewa sang pencipta ini biasa disebut Toma Nuru, Dewa Kesuburan, Buke Buriro, dan Dewa Penyembuhan, Tampilangi. Agama islam masuk ke Tanakaili setelah datangnya seorang ulama islam, keturunan datuk atau raja yang berasal dari Minangkabau bernama Sheikh Abdullah Raki. Ia beserta pengikutnya datang ke Tanakaili setelah bertahun-tahun bermukim belajar agama di Mekah. Di Tanakaili, Sheikh Abdullah Raki dikenal dengan nama Dato Karama, atau lebih dikenal dengan Datuk Keramat. Karena masyarakat sering melihat kemampuannya yang berada di luar kemampuan manusia pada umumnya, makam Dato Karama sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang dibawah pengawasan pemerintah daerah. Hubungan kegerabatan masyarakat suku Kaili sangat nampak pada kerjasamanya di kegiatan-kegiatan pesta adat, pesta kematian, pesta perkawinan, dan kegiatan bertani yang disebut Sintuvu, yang artinya kebersamaan dalam gotong royong. Salah satu kerajinan masyarakat suku Kaili adalah menenun sarung. Ini merupakan kegiatan para wanita di daerah Wani, Tawaili, Palu, Tipo, dan Donggala. Sarung tenun ini dalam bahasa Kaili disebut Buyasabe, tetapi oleh masyarakat umum sekarang dikenal dengan sarung Donggala. Jenis Buyasabe ini pun mempunyai nama-nama tersendiri berdasarkan motif tenunannya, seperti bomba, subi, atau kumbaja. Demikian juga sebutan warna sarung Donggala didasarkan pada warna alam seperti warna sesempalola, kembang terong, warna ungu, lei kangaro, atau warna merah betet, merah jingga, lei popanga, atau merah ludasiri. Beberapa instrumen musik yang dikenal dalam kesenian suku Kaili antara lain adalah Kakula, biasa juga disebut kulintang, sejenis gamelan, lalove, atau serunai, nggeso-nggeso, atau rebab berdawai dua, gimba, atau gendang, gambah-gambah, atau gamelan datar yang kecil, gong, atau gong, suli, dan suling. Demikianlah cerita sejarah suku Kaili. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru kepada kita semua. Apabila menurut teman-teman informasi yang admin suguhkan masih terasa kurang, silakan tambahkan di kolom komentar ya. Dan akhirnya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan untuk video menarik berikutnya. Terima kasih.